Kami sungguh-sungguh mohon ampun kepada Engkau Tuhan jika kami tidak atau kurang menghargai peristiwa-peristiwa besar di dalam karya Allah Tritunggal yang begitu besar namun seringkali kami remehkan, kami anggap kecil dan tolong kami agar kami mengerti akan makna dari karya dari Allah Tritunggal itu mulai dari penciptaan, kemudian melakukan karya penebusan dosa Yesus mati, berinkarnasi, masuk ke dalam dunia lalu kemudian dia mati dan bangkit dan naik ke surga dan setelah itu roh kudus turun Ya Tuhan sebetulnya kami terus-menerus melihat bagaimana karya dari Allah Tritunggal berkarya, bekerja sepanjang sejarah dan agar ajarlah kami menghargai dan menghormati semuanya itu Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan pada penyampaian firman yang kata Engkau biarlah kuasamu terus bekerja Tuhan dan roh kudus memberikan kami pengertian demi pengertian Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya pada hari ini saya tidak akan membahas satu bagian ayat tertentu pasal tertentu, kita akan melihat beberapa ayat Namun sebelumnya saudara, saya ingin menjelaskan kepada kita mengenai apa itu dan seperti apakah Allah Tritunggal Allah kita adalah Allah yang Tritunggal Allah Tritunggal itu bukan Allah yang triperan atau tri fungsi Misalnya saja, saya berperan sebagai ayah tapi juga saya berperan sebagai hamba Tuhan dan saya berperan sebagai seorang suami Itu adalah peran, satu saya di dalam tiga peran atau apa yang disebut dalam sejarah disebut sebagai modalisme artinya Allah itu hanya tiga mode saja Allah yang satu tapi modenya tiga kayak HP kita, ada mode silent, mode dering dan ada mode getar sehingga kadang dering, kadang getar, kadang silent bukan saudara, Allah kita adalah Allah Tritunggal bukan Allah yang hanya terdiri dari tiga mode atau tiga peran tapi tiga pribadi nah berkaitan dengan Allah Tritunggal ini ada beberapa istilah yang ingin saya sharekan kepada kita agar kita mengerti tentang sedikit mengerti tentang karya dari Allah Tritunggal ini ada istilah-istilah yang pertama adalah istilah ontologi ya bukan onkologi ya, ontologi yang kedua itu adalah satu istilah yaitu ekonomi yang ketiga adalah soal subordinasi dan ada peran jadi ada empat hal yang pertama ontologi kedua itu ada ekonomi dan yang ketiga itu ada satu istilah subordinasi ordinasi dan yang keempat adalah peran nah saudara, mengapa saya perlu menyampaikan hal ini karena saya sadar saudara bahwa seringkali kita mungkin agak kesulitan di dalam mengerti Allah Tritunggal itu terutama ketika kita mungkin ditanyakan oleh orang lain yang pertama saudara, apa itu ontologi? ontologi itu adalah studi tentang keberadaan maka saudara, ketika ada ontologi dan ontologi itu dikaitkan dengan Allah Tritunggal maka apa itu ontologi dari Allah Tritunggal? ontologi dari Allah Tritunggal itu artinya adalah keberadaan dari Allah Tritunggal mengapa hal ini penting saudara? nanti kita akan lihat kaitannya dengan subordinasi dan juga dengan ekonomi nah ontologi Allah Tritunggal ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki satu keberadaan Allah yang esa namun di dalam tiga pribadi dan tiga pribadi ini adalah tiga pribadi yang setara secara ontologi itulah pemahaman mengenai Allah Tritunggal namun secara ekonomi ada perbedaan nah mengapa menggunakan istilah ekonomi saudara? istilah ekonomi atau ekonomis itu mungkin hari ini paling sering kita dapat di dalam dunia perdagangan misalnya atau ekonomi dalam sebuah negara dan seterusnya tetapi yang namanya ekonomi itu adalah dari bahasa Yunani terdiri dari dua suku kata oikos dan nomos nomos dan oikos oikos artinya rumah nomos itu adalah semacam pengaturan sehingga apa itu ekonomi? sebelum ekonomi menjadi satu istilah yang besar sekali untuk sebuah kota atau sebuah negara berkaitan dengan bisnis, keuangan dan sebagainya tetapi ekonomi itu sebetulnya diawali dengan satu istilah yang sangat sederhana sekali bahwa di dalam rumah harus ada semacam pengaturan nah maka saudara ketika ekonomi dikaitkan dengan Trinitas atau ekonomi di dalam Allah Tritunggal ini maka ini berkaitan dengan peran dari Allah Tritunggal nah sekali lagi kalau ontologi adalah mengenai keberadaan Allah itu yaitu Allah yang Esa di dalam tiga pribadi yaitu Allah Tritunggal dan Allah Tritunggal adalah Allah yang setara Allah Bapak, Allah Anak, Allah Rokudus tiganya yang Esa dan setara tetapi secara ekonomi dari Allah Tritunggal atau pengaturan dalam tanda kutip pengaturan di dalam rumah tangga ya dalam tanda kutip ya dalam rumah tangga dari Tritunggal itu memiliki perbedaan maka kalau kita bisa melihat bahwa Bapak mencipta dan di dalam penciptaan itu ada agen penciptaan yaitu Kristus, Sang Putra dan juga Roh Kudus maka ada perbedaan-perbedaan di dalam peran-peran dari karya Allah Tritunggal itu sehingga apakah setara? yes, setara tapi apakah ketika berbicara soal ekonomi Allah Tritunggal itu ada perbedaan? yes, ada perbedaan dan salah satu perbedaannya adalah berkaitan dengan subordinasi apa itu subordinasi? subordinasi adalah bagaimana misalnya saja Allah anak itu menurunkan dirinya sedemikian terupa dibandingkan dengan pribadi-pribadi yang lain Yesus Kristus masuk ke dalam dunia dia dikandung oleh Roh Kudus dia diutus oleh Bapak sehingga nampaknya Yesus kok rendah banget ya bahkan juga dia dikatakan bahwa ketika hari kedatangan anak manusia itu cuma Bapak yang tahu nah itu adalah kalimat yang muncul dari Kristus sebagai pribadi yang mau menjadi subordinasi dia mau berada di bawah dari kehendak Bapak yang di surga maka saudara kita bisa memperhatikan bahwa secara ontologi Allah Bapak Allah Anak Allah Ruh Kudus itu setara namun secara ekonomi berbeda dan secara subordinasi ada perbedaan bahwa dia mau dan rela menurunkan dirinya sehingga nampaknya Yesus lebih rendah daripada Allah Bapak karena memang di dalam di dalam Ibrani pasal yang kedua dan yang kesembilan memang disebutkan dia memang untuk sementara waktu lebih rendah bahkan daripada malaikat sehingga inilah yang disebut sebagai paradoks dari Allah Tritunggal di satu sisi secara ontologi setara namun secara ekonomi berbeda bahkan secara subordinasi itu berbeda dia rela merendahkan diri sedemikian terupa demikian juga dengan Allah Ruh Kudus sehingga Allah Ruh Kudus itu mau masuk ke dalam dunia ini turun setelah Yesus naik ke surga lalu Ruh Kudus itu turun nah maka saudara dari sinilah kita bisa melihat yang keempat yaitu peran masing-masing itu berbeda secara ontologi sama secara ekonomi berbeda ada satu subordinasi dimana ada sebutannya saja sudah kelihatan Bapak Bapak itu untuk secara subordinasi dia lebih tinggi dia yang mengutus sang anak itu nanti sang anak juga yang akan mengutus Ruh Kudus sehingga Ruh Kudus diutus oleh Bapak dan juga oleh anak dan kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes 16 E 13 dalam Yohanes 16 E 13 bahkan Yesus mengatakan bahwa Ruh Kudus itu tidak akan mengatakan apapun yang tidak didengarnya dari Bapak sehingga Ruh Kudus adalah Ruh yang mendengarkan apa yang Bapak ingin katakan dan apa yang dikatakan oleh Bapak yang dia dengar itulah yang kemudian akan disampaikannya tidak kurang dan tidak lebih dan Ruh Kudus seperti itu jangan lupa Yesus pun seperti itu Yesus juga itu yang akan kita pelajari nanti dalam Adal Sunday School bahwa Yesus pun mengatakan apa yang diperintahkan oleh Bapak nah maka saudara dari sinilah kita bisa melihat kalau orang hanya melihat bagian ini saja tuh kan Yesus itu cuma Nabi Yesus itu cuma orang biasa yang tunduk pada Tuhan tuh buktinya yes itu salah satu bukti bagaimana dia mau subordinasi mau merendahkan di bawah dari Bapak dari kehendak Bapak maka saudara kita bisa melihat di dalam seluruh Alkitab terutama di dalam perjanjian baru terutama di dalam kitab Injil kita bisa melihat bagaimana Yesus merendahkan diri demikian juga di dalam peristiwa Pentecostal dalam peristiwa Pentecostal ketika roh kudus itu turun maka dia tidak mau mengatakan apapun selain apa yang didengarnya dari Bapak dan juga dinyatakan di dalam Kristus maka saudara kita bisa melihat karya Allah Tritunggal adalah satu karya yang saling mengasihi dan juga mau merendahkan diri sedemikian terupa nah saudara mengapa dia harus merendahkan diri mengapa Yesus harus merendahkan diri dan mengapa roh kudus juga harus nanti roh kudus itu apa roh kudus itu selalu merujuk apa yang dikatakan oleh Yesus dia tidak berkata dari dirinya sendiri maka dia selalu merujuk kepada Kristus dan juga Kristus merujuk kepada Bapak inilah sebuah subordinasi yang sangat indah maka saudara ada seorang teolog bernama John Frame yang mengatakan bahasanya kurang lebih begini itu Allah apa gak kurang wibawa ya apa gak roh kudus itu kurang wibawa apakah Yesus itu gak kurang wibawa ya kalau misalnya saja harus merendahkan diri sedemikian terupa tapi John Frame menjawab bukan itu justru itu menunjukkan kesejatian dari Allah karena Allah kita adalah kasih dan kasih itu melayani maka saudara walaupun untuk sementara waktu misalnya saja Kristus turun ke dalam dunia dan roh kudus itu merendahkan diri sedemikian terupa bukan berarti mereka kehilangan keilahiannya mereka itu justru makin menunjukkan cinta kasih yang begitu besar sehingga saudara apapun yang dilakukan oleh Allah Tritunggal adalah satu gerakan cinta kasih yang begitu besar kepada dunia ini maka saudara biarlah kita bisa melihat karya dari Allah Tritunggal itu secara keseluruhan dan the beauty keindahan dari karya Allah Tritunggal itu nah sekarang baru kita masuk ke dalam karya dari roh kudus nah roh kudus itu hadir ke dalam dunia roh kudus itu adalah roh yang pada akhirnya menurut Yesus roh itulah yang akan mengingatkan apa yang telah aku katakan kepada kamu kalau Yesus mengatakan roh itu akan mengingatkan ingat itu pasti ke belakang ada gak kita ingat ke depan saya ingat tahun depan saya akan menikah itu bukan ingat namanya tetapi merencanakan tapi kalau ingat itu pasti ke belakang nah kalau misalnya ke belakang kapan Yesus ngomong waktu dia dalam dunia dan waktu Yesus ngomong di dalam dunia dicatat gak dicatat di dalam Alkitab dan apa yang di dalam Alkitab adalah apa yang diucapkan oleh Yesus yang diajarkan oleh Yesus dan Yesus dinubuatkan oleh perjanjian lama sehingga saudara roh kudus adalah roh sholah skripura roh kudus adalah roh yang membawa kita menuju kepada firman dari apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Yesus dan dinubuatkan oleh perjanjian lama maka saudara semua karya roh kudus adalah satu karya dari Allah Tritunggal semua adalah satu karya yang berkesinambungan bukan berbeda-beda dan kemudian berlain-lainan tidak saudara semua itu saling berkaitan nah kalau kita memperhatikan saudara apa sih visi dari Allah Tritunggal dan nanti kita akan melihat itu meledak di dalam karya roh kudus visi dari Allah Tritunggal itu adalah dapat kita lihat dari mana dapat kita lihat dari beberapa bagian Alkitab contohnya saja di dalam Yohannes 3 ayat 6-16 Yohannes 3 ayat 6-16 adalah satu ayat yang terkenal yang menunjukkan visi Allah bahwa Allah mengasihi dunia ini yang sering sekali saudara saya sangat sedih kalau kekrisenan atau karya Allah Tritunggal itu diprivatisasi hanya untuk kepentinganku bagi diriku saja itu salah satunya dapat terlihat di dalam lagu-lagu rohani seringkali lagu rohani itu memprivatisasi relasi antara Allah dengan manusia hanya untuk supaya dia memenuhi kebutuhan saya dia itu mencintai saya dia itu mengasihi saya padahal roh kudus hadir bagi dunia ini untuk gerejanya dari sepanjang abad dan tempat sehingga saudara ini bukanlah suat Allah yang hanya untuk kepentingan saya saja tapi adalah kepentingan masyarakat seluruh dunia dan apa yang dilakukan oleh roh kudus adalah apa yang terlebih dahulu dinyatakan oleh Allah bahkan Allah lah yang menciptakan dunia ini nah maka saudara kalau di dalam Yohannes 3 dan ke-16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia nah kata dunia disitu menggunakan satu isilah di dalam bahasa Yunani yaitu kosmos nah kata kosmos itu mungkin ibu-ibu rumah tangga lebih kenal kata kosmos ini ya tetapi saudara kata kosmos ini kita bisa melihat dalam beberapa konteks ada konteks orang-orang sebelum Yesus ada orang dalam konteks yang lebih modern ada konteks Yohannes kalau orang melihat atau mendengar kata kosmos orang modern dia akan bilang apa itu kosmos oh kosmos itu keteraturan alam semesta itu namanya kosmos bagi orang-orang yang lebih modern nah kalau orang-orang sebelumnya itu juga punya pengertian yang berbeda tetapi di dalam konteks Yohannes kosmos itu adalah manusianya sehingga saudara ketika Yohannes 3.16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan kosmos itu berarti dia sedang mengatakan kasih Allah kepada manusia yang ada di dalam dunia ini sehingga dunia itu adalah si manusianya baru nanti ya dalam sains atau pengilmu pengetahuan kosmos itu adalah alam semesta ini nah yang berikutnya saudara kita juga bisa melihat dari Lukas 2.14 kalimat dari para malaikat para malaikat itu berkata kepada para gembala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera dimana di bumi nah maka saudara lihat disini kalau Yohannes 3.16 mengatakan manusianya yaitu kosmos sedangkan di dalam Lukas 2.14 mengatakan manusia ini tinggal dimana tinggal di bumi nah maka saudara bumi ini menggunakan kata G atau G-E G itu artinya adalah bumi yang kita pakai ilmunya seperti geografi geologi dan seterusnya maka saudara itu menunjukkan bahwa Allah mengasihi dunia ini manusianya yang tinggal di bumi dan juga kalau kita bisa melihat saudara bahwa dalam Lukas 2.32 ini kalimat dari Simeon dalam Lukas 2.32 juga dikatakan bahwa Yesus itu akan menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel maka saudara dari sinilah kita bisa melihat karya besar dari Allah Tritunggal itu bukan hanya karya untuk saya saja untuk kelompok saya saja untuk gereja saya saja tapi bagi dunia bagi bangsa-bangsa nah dari tiga ayat yang kita lihat tadi maka ada kata dunia ada kata bumi dan berikutnya adalah bangsa-bangsa walaupun secara kulit Yesus hadir sebagai orang Yahudi tapi kehadirannya yang untuk sementara waktu itu ternyata berefek bagi bangsa-bangsa lain dan juga kalau kita memperhatikan bagaimana waktu Yesus itu masih kecil dia didatangi oleh orang Majus orang Majus dari mana? dari timur pertanyaannya timurnya siapa? nah sekarang misalnya kanannya Anda dan saya sekarang berbeda loh kanannya saya di sini kanannya Anda di mana? di sana jadi kalau saya bilang di sebelah kanan kanan siapa Pak? kanan Bapak atau kanan Jemaat itu berbeda nah maka kalau dikatakan bahwa orang Majus itu datang dari timur itu timurnya siapa? itulah timurnya Israel kalau begitu timurnya Israel itu di mana? nah ada beberapa penafsiran tapi mungkin yang paling banyak orang tafsirkan adalah dari Persia bayangkan saudara kehadiran Kristus yang waktu lahir memang di Bethlehem dan ketika dia sudah kurang lebih dua tahunan lalu orang Majus datang ke rumah itu dan mereka datang dari kalangan internasional bukan hanya lokalan saja maka saudara juru selamat kita adalah juru selamat dunia itu berarti apa yang dilakukan adalah tingkat dunia bukan tingkat lokal dan kita perhatikan juga misalnya saja di dalam waktu Yesus itu disalibkan ketika Yesus disalibkan dalam Yohanes 19 ayat 20 dalam Yohanes 19 ayat 20 ketika Yesus disalibkan kan ada tulisan disitu inilah Raja Orang Yahudi tetapi ternyata tulisan itu ditulis dalam tiga bahasa bahasa apa saudara? bahasa Ibrani kemudian bahasa Yunani dan juga bahasa Latin bahasa Latin adalah bahasanya orang Romawi maka saudara Yesus lahir itu tarafnya juga taraf tingkat dunia sedangkan Yesus bahkan disalibkan sekalipun dia juga disaksikan oleh orang dari berbagai bahasa di dalam dunia ini maka saudara lihat disini ya jangan sampai kita hanya melihat karya dari Allah Tritunggal itu begitu cupetnya begitu sempitnya hanya untuk saya hanya untuk golongan saya hanya untuk kelompok saya hanya untuk gereja saya tapi visi Allah adalah bagi dunia ini membuka mata kita dan boleh dibilang hari itu adalah untuk pertama kalinya sesuatu yang bersifat keagamaan tidak berhubungan dengan satu suku bangsa maka kalau kita bisa melihat orang Mesir punya agama Mesir orang Mesopotamia atau Urkasdi misalnya punya agama dari kelompok dari agama dan juga dari suku bangsa tetapi sejak Yesus terbukalah bahwa dia itu bukan hanya untuk satu suku bangsa saja padahal dia lahir sebagai orang Yahudi tapi tetap saja dia bukan untuk orang Yahudi saja tapi juga untuk segala bangsa dan itu dikatakan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga jadikanlah seluruh bangsa itu muridku nah kata bangsa disitu menggunakan istilah dalam bahasa Yunani yaitu etne dari kata etne itu muncul etnis maka saudara kehadiran Allah Tritunggal secara khusus kehadiran Kristus kemudian juga ketika roh kudus turun Yesus mengatakan jadikanlah seluruh bangsa itu muridku eh herannya roh kudus hadir dalam fenomena bahasa sehingga saudara Yesus sendiri adalah sang logos sang kata atau sang firman itu itulah lambang gereja kita logos atau kata atau firman roh kudus hadir dalam fenomena bahasa bahasa mana Yesus mengatakan sebelum naik ke surga jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku dan roh kudus hadir dalam fenomena bahasa maka saudara lihat ini besar sekali peran dari karya Allah Tritunggal dan secara khusus yang kita lihat hari ini adalah dari karya roh kudus nah baru saudara kita akan melihat beberapa ayat di dalam Alkitab yang berkaitan dengan Pentakosta tadi kita sudah membaca panjang lembar tentang peristiwa Pentakosta kita akan melihat beberapa bagiannya tapi yang pertama kita lihat adalah dalam kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 mari kita membuka kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 yang dikatakan mari kita baca bersama-sama kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 1, 2, 3 tapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudha dan Samaria sampai ke ujung bumi perhatikan disini yang pertama-tama kamu akan menerima kuasa apa itu kuasa kata kuasa yang dipakai disini menggunakan satu istilah yang kita kenal dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia yaitu dunamin dari situ muncul kata dinamis atau dinamika sehingga saudara roh kudus adalah roh dinamika roh yang menggerakkan kita maka saudara kalau hari ini banyak anak-anak bilang gue gabut mager males gerak maka saudara kita sebut orang dalam kondisi itu sebagai kondisi yang ya boleh dibilang tidak normal atau mungkin sedang sedih dan seterusnya maka ada kata emotion emotion adalah suatu motion maka kalau orang emosinya sehat pasti dia akan bergerak dan ini saudara bahkan roh kudus adalah roh yang mendinamiskan roh yang menggerakkan inilah orang yang menggerakkan bahkan ketika kakinya lumpuh sekalipun bahkan mungkin ketika mulutnya tidak bisa bicara sekalipun tapi ada satu kegerakan ada satu dinamika yang muncul dalam hidupnya mungkin kalau dia tidak bisa bersuara dia bisa bersuara dalam hatinya di dalam doa dan seterusnya saudara maka saudara salah satu ciri orang yang kepenuhan roh kudus adalah hidupnya berdinamika namun berdinamika untuk apa di dalam masih ayat yang ke-8 dikatakan berdinamika kalau roh kudus turun ke atas kamu kamu akan menjadi saksiku menjadi saksi sehingga saudara kita berdinamis menjadi saksi sehingga ciri paling utama dari orang yang kepenuhan roh adalah seorang yang bersaksi mungkin tidak bisa lewat mulut mungkin lewat tangannya mungkin tidak bisa lewat tangan lewat mulut tapi lewat atau melalui doa-doanya dia bergumul mungkin dia hanya bisa terbalik di tempat tidur karena mungkin mengalami sakit dan seterusnya tapi saudara kalau roh kudus itu menggerakkan itu ada satu dinamika yang bergerak saudara mungkin ya kadang-kadang kalau kita melihat ibu-ibu hamil saya tidak pernah hamil karena saya bukan ibu-ibu nah saudara kalau ibu-ibu hamil kadang-kadang ya para suami kok suka minta aneh-aneh ya suka ngidam aneh-aneh kita sebutnya apa oh bawaan orok bawaan orok ada yang minta seafood ada yang minta monas ada yang minta taman mini aduh repot banget ya kerepotan kalau dibawa monas ke dalam rumah terus harus makan ini dan seterusnya kita bilang oh itu bawaan orok nah saudara walaupun mungkin tidak sama persis tapi kurang lebih saudara bawaannya roh kudus itu apa ya ketika orang itu dipenuhi roh kudus itu bawaannya itu pengen bersaksi ya pengen bersaksi dan pengen menyatakan kemuliaan Allah di dalam dirinya sehingga orientasinya itu berubah dan ingat saudara kita itu bisa percaya kepada kristus karena dilahir barukan oleh roh kudus roh kudus yang melahir barukan itu berarti roh kudus yang aktif dan kita pasif tapi dia kemudian membuat kita aktif bahkan berdinamika untuk menjadi saksi nah maka saudara kita bisa melihat itu adalah penghantar Yesus kalau di dalam Yohanes 14 dalam Yohanes 18 itu adalah penghantar Yesus sebelum roh kudus itu turun ketika dia boleh dibilang semi pamitan sama murid-muridnya bahwa nanti aku akan pergi tapi dia akan memberikan penolong yang lain mengapa ada kata penolong yang lain karena Yesus sendiri adalah penolong dan akan ada penolong yang lain itu berarti bahwa manusia tidak pernah ditinggalkan oleh Allah karena selalu ada yang menolong dia nah maka saudara penolong yang lain itu menunjukkan bahwa baik Yesus maupun roh kudus adalah sama-sama penolong walaupun dikatakan penolong yang lain tapi dari jenis yang sama contohnya saja saudara oh kalau misalnya gereja ini tolong dong melayani di kota itu dari GRI oke hari pertama saya hari kedua nanti akan datang buhani dia lain dari saya dia bukan saya tapi dari gereja yang sama contohnya seperti itu saudara ya jadi lain sih tapi dari gereja yang sama memang penolong yang lain sih tapi dari Allah yang sama itu Allah yang Esa di dalam pribadi Allah Tertunggal yang secara ontologis adalah pribadi pribadi yang setara nah maka saudara lihat disini bahwa Yesus mengatakan bahwa akan ada penolong yang lain itu dan penolong yang lain itu ternyata mendinamiskan kita dan mendinamiskan kita untuk menjadi saksi saksi seperti apa seperti yang terjadi pada Kristus sebelum dia naik ke surga kepada seluruh bangsa nah kata saksi disitu menggunakan satu kata yaitu marturia dan marturia itu satu akar kata atau mirip katanya dengan martir sehingga yang namanya saksi itu bukan sekedar ngomong saja oh saya percaya Yesus oh Yesus menyelamatkan saya tapi itu adalah sesuatu yang dibawa di dalam diri kita bahkan mungkin sampai meresikukan diri kita bahkan mungkin membuat kita bisa martir dalam bersaksi nah maka saudara lihat disini inilah yang tidak bisa dihentikan seperti tadi ya walaupun penggambaran yang mungkin kurang cocok seperti seorang ibu yang bawaan orang itu pengen banget beli monas dong beliin monas dong itu seperti itu tapi juga ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan ada satu kegerakan di dalam diri dan itu adalah kegerakan yang berasal dari roh kudus lalu kita loncat ke dalam kisah rasul 2 yang tadi sudah kita baca sekarang kita akan baca di dalam ayat yang keempat kisah rasul 2 ayat yang keempat maka disitu dikatakan penuhlah mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya nah kata bahasa atau gelosa di dalam bahasa Yunaninya itu adalah bahasa ya dan bahasa beda sama bunyi kali lagi saudara bunyi itu beda dengan bahasa kalau bahasa itu ada meaning ada arti seperti yang pernah saya sampaikan di dalam kalimat dari Fern Poitras ada meaning ada arti ada power dan ada kehadiran ya jadi setiap kata-kata itu ada artinya dan ada artinya tapi juga ada powernya sehingga ada sesuatu yang menggerakkan sehingga kata-kata kita bisa nyampe ke orang lain ada meaning ada arti ada power tapi juga ada satu kehadiran itu kalau manusia ngomong saja tiga hal itu terjadi dan itu apalagi kalau kita perhatikan karya dari Allah Tritunggal dalam konteks ini adalah karya dari roh kudus nah maka saudara roh kudus itu membuat mereka bisa berkata-kata dan berkata-kata sekali lagi karena mereka dipenuhi oleh roh kudus roh kudus adalah roh yang mendorong kita bersaksi dan ketika mereka dipenuhi oleh roh kudus itu maka tidak mengherankan mereka berkata-kata berkata-kata di dalam bahasa bahasa yang berbeda seperti yang diberitakan oleh roh itu dan ini adalah kata-kata yang dapat dimengerti bukan yang tidak jelas seringkali saudara mungkin makin tidak jelas makin roh kudus kenapa itu roh kudus? karena tidak jelas tidak mungkin saudara roh kudus itu justru makanya kita harus melihat Yesus ngomong apa sih soal roh kudus bukan kata pendeta atau kata siapapun kata Yesus sendiri yang adalah pribadi dari Allah Tritunggal itu sendiri dia ngomong apa sih tentang pribadi roh kudus ini dia ngomong bahwa roh kudus akan kasih pengertian lah kok ini fenomenanya bikin orang tidak mengerti itu kan berkontradiksi namanya maka saudara justru roh kudus itu makin menjelaskan makin membuat kita mengerti nah maka saudara sekali lagi mereka penuh dengan roh kudus lalu muncullah bahasa 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 apa? nah kita loncat ke dalam ayat yang ke-8 dalam kisah Rasul 2 ayat yang ke-8 dikatakan bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita kita orang partia dimana itu partia? partia adalah Iran kemudian media media juga masih berkaitan dengan Iran lalu elam elam itu untuk dunia modern disebut ilam dari kusestan ya dari kusestan di elam atau ilam lalu penduduk Mesopotamia Mesopotamia itu berkaitan dengan Irak lalu dari Irak menuju kepada juga apa? Judea lalu Kapadokia nah Kapadokia ini adalah wilayah Asia dan itu adalah kalau di zaman modern ini berkaitan dengan Turki lalu kemudian di Pontus Pontus itu adalah satu daerah yang sekarang disebut Amasya yang ada di Turki kemudian juga di Asia secara keseluruhan lalu Frigia Frigia ini juga Turki Pamphilia ini juga Turki Mesir kita tahu dan kemudian daerah-daerah Libya Libya adalah Afrika Utara dan berkata-kata berdekatan dengan Kirene Kirene itu berdekatan dengan Libya dan Libya di Afrika Utara nah maka saudara ingat Simon dari Kirene yang menolong Tuhan Yesus dan dia adalah orang Afrika maka saudara bahkan yang bawa salib Yesus bukan orang Yahudi tapi orang dari Libya lalu pendatang-pendatang dari Roma Roma ini adalah Eropa baik orang Yahudi maupun pengalut agama Yahudi orang Kireta Kireta ini sebuah pulau ya di di kawasan Eropa lalu kemudian ada orang Arab maka saudara kita perhatikan disini inilah mengapa tema kita hari ini adalah The Geography of Holy Spirit jadi saudara kalau kita memperhatikan bahwa Holy Spirit bahwa Allah tritunggal itu sangat melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini maka saya bawa tadi ke awal bahwa kasih Allah akan dunia ini yaitu manusianya yang ada di bumi yang terdiri dari berbagai bangsa dan Yesus datang dalam kata sebagai kata lalu dia Roh Kudus hadir dalam bahasa dan bahasa berbagai bangsa inilah visi internasional dari karya Roh Kudus karya yang sangat besar bukan karya yang contoh diriku saja lalu kita membawa pergumulan itu hanya untuk diri kita saja maafkan saudara kita adalah orang-orang yang terlalu egois terlalu memikirkan diri kita sendiri sehingga kita kurang dibuka untuk dapat mengerti bahwa karya Allah tritunggal adalah karya sepanjang sejarah kepada berbagai bangsa saudara seberapa banyak kita mendoakan suku-suku bangsa yang terhilang seberapa banyak kita mendoakan orang-orang yang tidak kita kenal seberapa banyak saudara kita itu mencoba mempengaruhi dunia ini maka saudara kalau kita memiliki bawaan Roh Kudus itu Roh Kudus itu memberikan dinamika kita tidak mungkin berhenti kita akan terus-menerus ada satu kegerakan di dalam diri kita itulah orang yang kepenuhan Roh Kudus maka orang kepenuhan Roh Kudus bukan disertai dengan fenomena-fenomena yang aneh dan karena aneh maka tidak berguna tetapi saudara kalau Roh Kudus itu memberikan kita pengertian dan terus memurnikan pengertian kita pada akhirnya pengertian itu menghasilkan suatu kata atau kesaksian dan kesaksian itu berpengaruh bagi bangsa-bangsa di dalam dunia ini maka saudara disitulah kita bisa melihat bahwa begitu besarnya karya dari Roh Kudus bahkan saudara visi internasional itu makin terlihat dan pada ujungnya adalah di dalam kekekalan maka saudara kalau kita melihat di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9 dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9 ini adalah puncak atau final dari karya Allah Tritunggal kepada manusia manusia yang seperti apa? Wahyu 7 ayat yang ke-9 mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka inilah pada ujungnya adalah dari karya Allah Tritunggal yang berperan dalam kehidupan manusia itu akhirnya orang-orang pilihan dari berbagai suku bangsa dari berbagai kaum dari berbagai bahasa pada akhirnya bersukutu di dalam kekekalan di bawah sang anak domba dan menyembah anak domba itu maka saudara sejak dini sekali Allah menginginkan gerejanya itu adalah gereja yang bersifat inter-nation inter-nation mungkin sampai hari ini digunakan kata untuk oh yang itu loh jurusan hubungan internasional misalnya oh itu loh hubungan internasional tapi inter-nation adalah seserhana di antara bangsa inter-nation di antara bangsa-bangsa dan hari ini saudara kita di Indonesia berasal dari suku bangsa yang berbeda maka saudara inilah semacam taste of heaven maka saudara keberadaan kita dari berbagai suku bangsa dari berbagai bahasa dari berbagai latar belakang lalu bisa bersekutu dan hari ini kita menyembah sang anak domba itu ini adalah taste of heaven luar biasa ya sangat indah sekali dan maka saudara jika kebalikannya kebalikan dari peristiwa pentakosta adalah peristiwa babel di dalam menara babel itu yang harusnya berserak malah mereka pengen bersatu dengan esensi kesatuan yang sangat keliru dan berdosa ingin melawan Allah sehingga Allah mengacaukan mereka dengan apa? bahasa juga dengan bahasa yang berbeda-beda maka perbedaan bahasa itulah satu hal yang berasal dari Allah maka saudara dari perbedaan bahasa itu pada akhirnya di dalam peristiwa pentakosta dari berbagai bahasa dari berbagai suku bangsa justru bersatu dalam bahasa yang berbeda tapi memuliakan Allah yang sama wah inilah peristiwa yang besar sekali dalam peristiwa pentakosta itu nah oleh sebab itu saudara sekali lagi maka Allah itu menyiapkan orang-orang Kristen untuk memiliki satu visi yang bersifat inter-nation bayangkan saudara ya kalau misalnya saja misalnya misalnya saja kekristinan itu harus bercorak Yahudi sekali lagi karena Yesus orang Yahudi maka dan Yesus ternyata misalnya tidak membuka pintu untuk bangsa lain tetapi walaupun tidak membuka pintu untuk bangsa lain tapi kamu harus ekspansi sekali lagi tidak buka pintu untuk bangsa lain kamu harus tetap Yahudi identitasmu ya harus seperti itu maka bahasanya harus Yahudi tulisannya harus Ibrani namanya pun harus Ibrani yang gak boleh nama lain nama saya bukan nama Alkitabia nama Pak Daramanto bukan Alkitabia wah banyak disini yang gak sesuai dengan Alkitab namaka saudara kalau misalnya semua harus satu suku bangsa mirip seperti pemikiran dari orang Romawi orang Romawi itu ingin satu region itu satu religion satu religion satu region itu adalah satu religion sehingga saudara mereka harus dari menguasai suku bangsa Romawi harus menguasai dengan satu agama mereka di setiap region mereka dan dari dulu sudah kita bisa melihat bahwa bangsa bangsa dengan kepercayaan masing-masing itu menundukkan satu bangsa nah saudara sekali lagi jika kekrisnan itu bercorak Yahudi semua pakaian harus Yahudi agama harus Yahudi pasti tulisan harus Yahudi nama harus Yahudi tapi harus ke berbagai bangsa jadinya apa ya jadinya penjajahan jadinya adalah penaklukan karena harus sesuai dengan ini maka saudara perhatikan gak kalau kita memperhatikan sekali lagi Allah mempersiapkan kita untuk menjadi gereja bagi segala bangsa untuk menjadi berkat bagi segala bangsa itulah sebabnya mengapa tidak ada satu suku bangsa yang menonjol sehingga Rasul Paulus misalnya di dalam Galatia 3 28 dalam Galatia 3 28 mengatakan tidak ada orang Yahudi tidak ada orang Yunani tidak ada hamba atau orang merdeka tidak ada laki-laki atau perempuan karena semua telah disatukan di dalam Kristus sehingga saudara inilah untuk pertama kalinya di dalam sejarah bahwa ada satu kepercayaan kepada Tuhan yang tidak diikat oleh satu suku bangsa tapi dari berbagai bangsa inilah kebesaran yang menjadi iman kita kepada Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat urgent yang sangat penting ya maka kita mendukung penerjemahan Alkitab ada orang bilang wah kalau diterjemahkan nanti erosi fakta nanti gak banyak pengertian-pengertian karena gak pakai bahasa asli oke saya pernah bilang sama orang begini oke gak bahasa asli tapi kamu orang dari bahasa itu gak? bukan sehingga ketika kamu baca itu kamu terjemahkan gak? iya kalau gitu semua terjemahanku ditulis boleh gak? boleh yaudah kamu terjemahkan ya maka kebutuhan penerjemahan itu pasti akan ada karena kita misalnya saja bukan orang Yunani karena kita bukan orang Yunani gak mungkin kita baca Alkitab dalam bahasa Yunani kalaupun saya baca Alkitab dalam bahasa Yunani harus diterjemahkan sesuai dengan konteks saya sehingga saudara sudah pasti akan ada penerjemahan nah saudara sekali lagi Alkitab menunjukkan Allah kita menginginkan kita menjadi masyarakat sehingga sehingga pada akhirnya justru mengelaborasi perbedaan antara suku bangsa itu bukan menghentikannya lalu semua pada akhirnya harus satu gaya harus satu pakaian harus satu style harus satu bahasa dan ketika menyebar malah menjadi penjajahan malah menjadi sesuatu yang pada akhirnya represif dan menghancurkan maka saudara jika kekrisinan tidak seperti yang disampaikan Yesus untuk segala bangsa maka saudara kita tidak bisa berasimilasi maka kita harus kita perhatikan inilah kekayaan kekrisinan coba orang krisin Afrika coba orang krisin Tiongkok coba orang krisin yang ada di di Irak coba orang krisin yang ada di Indonesia pun berbeda-beda itulah kekayaannya walaupun perbedaan itu bukan sembarangan beda-beda sesuai dengan maunya gue bukan itu juga tetapi saudara kekrisinan tidak membuat orang pada akhirnya harus satu style harus satu 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 cara dan satu bahasa saja tapi berasimilasi berdari berbagai latar belakang maka jika tidak tidak bisa berasimilasi kalau tidak bisa berasimilasi jadinya apa? anihilasi akhirnya kita akan menghancurkan budaya kultur yang lain buang buang yang muncul adalah saya dan kalau ada anihilasi yang terjadi adalah dominasi sehingga pada akhirnya kita melakukan penjajahan atas nama agama maka saudara kalau pun mungkin dalam sejarah pernah ada orang kristian yang melakukan itu sama sekali tidak diperintahkan oleh kristus kristus tidak pernah memerintahkan hal seperti itu justru kepada segala bangsa dan itu adalah spirit dari holy spirit yaitu apa? menjadikan seluruh bangsa tanpa harus merenggut mereka harus sesuai dengan satu bahasa satu kultur satu 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 gaya dan seterusnya justru itu adalah sesuatu yang bersifat internation nah maka saudara jika memang Allah demikian maka kalau kita kemudian justru kita yang membangun tembok kenapa kita membangun tembok? mungkin memang ada perbedaan-perbedaan secara denominasi secara gereja dan memang ada pergumulan-pergumulan itu saudara tapi mengapa kita tidak bisa bersama-sama untuk hal-hal yang memang bersifat esensi yang sesuai dengan prinsip Alkitab ada mungkin memang yang disebut sebagai gereja yang bidat yang jelas tidak menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dan seterusnya itu memang berarti kita tidak seiman dengan mereka walaupun sebutannya mirip-mirip ada kesamaan dengan kekrisinan tetapi saudara sebetulnya lebih banyak lagi disitu kita bisa melihat keberagaman dan keunikan antar orang-orang percaya antar suku-suku bangsa karena apa? karena itu adalah bawaannya roh kudus itu bawaannya roh kudus roh kudus itu bukan roh eksklusif bukan roh yang membawa lu harus sama seperti saya tapi adalah roh yang melihat perbedaan itu walaupun perbedaan bukan sembarang perbedaan asal yang penting bersama-sama tidak saudara tetap harus ada prinsip kebenaran karena roh kudus adalah juga roh kebenaran bukan roh yang asal-asalan saja nah maka saudara kalau kita melihat dalam Efesus 2 mari kita akan membuka di dalam Efesus yang kedua dalam beberapa ayat dikatakan dalam Efesus 2 misalnya saja ayat yang ketiga belas dikatakan tapi sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus lalu ayat 17 dikatakan ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapak nah maka saudara biarlah kita tidak menjadikan orang-orang yang menggolkan golongan saya kelompok saya lalu membuat satu grup-grup tertentu yang pada akhirnya justru itu menghambat karya roh kudus apakah kita mungkin dibedakan oleh status sosial tertentu atau suku bangsa tertentu sesuatu yang terjadi sepanjang sejarah jangankan hari ini kalau kita lihat dalam kisah Rasul pasal 15 dalam kisah Rasul pasal 15 disitu ada perbedaan antara orang Yahudi yang masih mau memegang tradisi yang orang Yahudi Kristen yang masih mau memegang tradisi tapi ada juga orang Yahudi Kristen yang harus lepas dari semua tradisi pada akhirnya ini mereka saling bentrok di Galatia nanti kita bisa melihat pergumulan pergumulan itu lagi maka saudara lihat ya antara orang Yahudi yang sama-sama Kristen saja mereka bentrok karena masalah apa masalah yang tidak prinsipil yaitu masalah adat yang satu mempertahankan harus tetap harus ada adat yang kita pertahankan yang satu bilang oke lah kita sudah Kristen jangan hanya gara-gara itu kita tidak bisa bersama-sama tetapi pada akhirnya ada satu perpecahan nah maka saudara kemudian yang menjadi masalah lain adalah kan orang Kristen bukan hanya orang Yahudi orang Kristen dari suku bangsa lain kita sudah melihat di dalam peristiwa Pentecostal ada orang Arab ada orang Yunani ada orang Romawi ada orang Persia ada orang Mesopotamia banyak sekali sedangkan ini berantem masalah internal mereka antara Yahudi Toto dan Yahudi Baba jadi sama-sama Kristennya tetapi saudara bagaimana dengan orang-orang lain nah itulah sebabnya kenapa kemudian mereka pergi ke Antioquia dan disitulah mereka pertama kali disebut sebagai orang Kristen walaupun itu awalnya adalah sebuah ledekan nah maka saudara lihat pergumulan itu terjadi sepanjang sejarah sampai hari ini mungkin suku bangsa tertentu bisa menjadi penghambat kita mungkin golongan-golongan tertentu bisa menjadi penghambat kita mungkin juga ajaran-ajaran tentu yang mungkin ada perbedaan-perbedaan bisa menjadi penghambat kita semua adalah ada di dalam satu wilayah pergumulan tapi mari kita sungguh-sungguh melihat dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu kita menjadi saksi dan kita juga melihat seluruh perbedaan itu case by case lihat satu persatu apakah ini bisa disatukan atau ini memang adalah sesuatu yang prinsipil yang kita tidak bisa terima kita harus melihat saudara karena apa? justru karena bawaan Roh Kudus itu tadi karena Roh Kudus yang berdinamiskan kita sehingga membuat kita makin mencintai Tuhan dan makin mencintai gerejanya bukan hanya gereja kita saja tapi gereja Tuhan dari sepanjang abad dan dari sepanjang tempat itulah yang menjadi jiwa dari Roh Kudus mari kita berdoa Bapak di surga tolong kami agar kami mengerti karya Roh Kudus dan Roh Kudus yang terus bekerja di dalam gereja mu sepanjang sejarah dari berbagai abad dari berbagai tempat di dalam segala pergumulan dan perbedaan yang ada ya Tuhan kami sungguh-sungguh minta kami sungguh-sungguh ingin ya Tuhan engkau menyatakan dirimu dengan lebih jelas lagi dan karya Roh Kudus bergaung di dalam hati gereja mu tolong kami sebagai pribadi agar kami adalah pribadi-pribadi yang terus melihat kepada karya besarmu di dalam sejarah dan pada ujungnya nanti ada suatu pemuncakan sejarah di dalam Kristus kami sungguh-sungguh mohon ya Tuhan bahwa kami menginginkan engkau menyatakan karyamu terima kasih Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin